Intro Hey, welcome back to Blast Cinema Channel Kemahadamang, Sadeana Zaman sekarang kayaknya apa-apa gampang banget ya Pengen makan tinggal go food Pengen nonton Blast Cinema tinggal numpang wifi tetangga Terus-terus satu lagi, pengen ngukampin cinta ya tinggal WA Gampang banget kan? Beda sama peradaban manusia yang Beda sama peradaban manusia yang hidup beribu-ribu tahun sebelum masa hijau Mau makan berburu dulu, mau kawin perang dulu, mati dulu Sama nih kayak di film 10,000 BC rilisan tahun 2008 Pengen tau perjuangan hidup mereka? Langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya Let's go! Sesuai dengan judulnya 10,000 BC atau 10,000 tahun sebelum masehi Di Lembah Yagal ada suku pemburu pengumpul yang menggantungan hidupnya dengan berburu manak atau mamut Tapi waktu demi waktu, populasi manak semakin sedikit dan itu membuat orang-orang di suku tersebut mulai resah Karena mereka akan kelaparan Di suku itu ada seorang ibu tetua yang bisa berkomunikasi dengan dewa Setiap hari dia berdoa sampai suatu malam dewa menjawab doanya Dengan membawakan gadis bermata biru yang ditemukan oleh dua anggota suku tersebut di sebuah pegunungan Ternyata gadis itu adalah satu-satunya orang yang selamat dari sebuah pembantaian Ibu tetua lalu memegang pipisi gadis dan dia melihat sebuah kilasan masa depan Di mana akan datang rombongan orang berkuda yang mereka sebut iblis berkaki empat Tepat di hari pemburuan terakhir Memang menyeramkan, tapi ibu tetua menyuruh semua orang untuk tenang Karena di hari itu juga akan datang seorang pahlawan Pahlawan yang nanti akan menikahi si gadis dan membawa mereka ke kehidupan baru Di mana orang-orang tidak akan kelaparan lagi Orang-orang di suku itu pun lalu merawat si gadis yang kemudian mereka beri nama Eveleth Tapi ternyata ada satu orang yang tidak mempercayai ramalan ibu tetua Dia adalah ayah dari Deleh, anak laki-laki yang tadi mengintip Eveleth Ayah Deleh ini sebenarnya adalah ketua suku Ditandai dengan tombak putih yang dimilikinya karena dia punya keahlian berburu terbaik Ketua suku itu akan pergi karena akan mencari tempat baru untuk sukunya Sebelum pergi, ketua suku memberikan tombaknya kepada Tik-Tik Dia juga berpesan kepada Tik-Tik untuk menjaga Deleh seperti putranya sendiri Dan juga jangan memberi tahu orang-orang alasannya pergi Beberapa hari kemudian terlihat anak-anak sedang berlatih menombak Deleh yang melihat Karen menombak dengan sangat baik ingin memberikan selamat Eh, Karen malah menolak dan mengejek Deleh sebagai anak dari seorang pengecut Mendengar itu, Deleh marah dan langsung berkelahi dengan Karen Sampai kemudian Tik-Tik datang untuk melarai mereka Deleh yang masih kesal lalu menyendiri tapi tidak lama kemudian Evolet datang menghampirinya Di sini, Deleh bertanya tentang apa yang telah terjadi dengan suku Evolet dulu Evolet pun menjelaskan jika dulu sukunya dibantai oleh iblis berkaki empat Merasa kasihan dengan Evolet, Deleh berkata jika mulai sekarang dan sampai nanti Dia tidak akan pernah sendirian lagi Dari sinilah benih-benih cinta diantara mereka mulai tumbuh Singkat waktu perburuan terakhir pun tiba Dan barang siapa ada yang memenangkan perburuan itu Maka dia berhak mendapatkan tombak putih dan menikahi Evolet Hari itu, Deleh yang sudah tumbuh dewasa sedang memantau kedatangan manak bersama dengan baku Sampai tidak lama kemudian Evolet datang Dia khawatir jika perburuan itu akan dimenangkan oleh Karen Karena sudah banyak orang yang tahu jika Karen memiliki kemampuan menombak paling bagus Evolet lalu mengajak Deleh untuk kabur Tapi Deleh menolak dikarenakan dia tidak mau menjadi pengecut seperti ayahnya Singkat cerita, akhirnya sekumpulan manak datang Para pemburu pun berkumpul dan di sini Karen terobsesi untuk menjadi kepala suku dan mendapatkan tombak putih Sedangkan Deleh ingin menikahi Evolet Mereka pun kemudian bersaing Setelah mengendap-ngendap, para pemburu langsung menggiring sekumpulan manak itu ke jebakan yang sudah mereka buat Di sini mereka hanya menjebak satu manak yang paling besar Mengingat populasi manak yang hampir punah Tapi ketika Karen hendak menombak hewan itu Tombaknya malah terpental dan tidak diduga jika hewan tersebut akan kabur Tidak ingin hewan buruannya pergi begitu saja Semua orang langsung meraih jaring dan berusaha membuat si manak berhenti Tapi mereka malah terseret jauh Menyadari jika hal itu berbahaya Tik-tik menyuruh pemburu lain untuk melepaskan jaringnya saja Tapi ketika Deleh akan melakukannya juga Tangannya malah tersangkut hingga jaring itu terlepas sendiri di tepi tebing Ketika berhasil melepaskan diri dari jaring Deleh memanfaatkan kesempatan untuk menombak manak Tapi ternyata tombakannya tidak mempan Manak yang marah pun lalu mengejar Deleh Hingga kemudian dia mati karena tidak sengaja tertusuk tombak yang tercepit di sebuah batu Dari jauh Tik-tik melihat semua kejadian itu Dia tahu jika Deleh tidak sengaja membunuh si manak Tapi pemburu lain yang baru datang mengira jika Deleh telah berhasil membunuh manak sendirian Deleh yang senang pun meminta tombak putih dan juga efolet dari ibu tetua Tapi ketika orang-orang ikut bersenang-senang Tik-tik malah tidak ikut dan menyendiri Deleh yang menyadari itu pun lalu menghampiri Tik-tik Dan mengakui jika dirinya telah curang Dia yang merasa tidak pantas mendapatkan tombak putih Lantas memberikannya lagi kepada Tik-tik lalu pergi Deleh juga kemudian memberi toy efolet Efolet yang mendengar itu pun langsung kecewa Keesokan harinya ketika semua orang masih tertidur Ibu tetua terbangun karena mendengar suara mencurigakan Dan ternyata itu adalah iblis berkaki empat yang sudah diramalkan Mereka lalu mengobrak-abrik tempat tinggal suku Yagal Dan menculik para pemuda di sana Terlihat juga ibu dari baku terbunuh Dan efolet ikut diculik karena pemimpin dari kelompok itu menyukainya Deleh yang melihat efolet dibawa pergi pun berusaha untuk menolong Tapi tiba-tiba Tik-tik datang dan mencegah Deleh karena takut mereka akan membawa Deleh juga Setelah kejadian itu Deleh berencana akan pergi untuk menyelamatkan orang-orang yang telah diculik Dan Tik-tik juga akan ikut untuk mendampinginya Karen sebenarnya sih takut tapi ibu tetua menyuruhnya untuk pergi Sedangkan baku yang sedari awal emang pengen ikut malah dilarang oleh ibu tetua Mungkin karena dia masih bocil kali ya Tapi eh tapi Diam-diam baku mengikuti mereka dari belakang Sampai kemudian dia ketahuan juga Tik-tik sebenarnya sudah menyuruh baku untuk pulang Tapi tekat baku untuk membalaskan dendam kematian ibunya lebih besar Sehingga mereka pun membiarkan baku untuk ikut Di tengah perjalanan baku tidak sengaja menemukan gelang milik Evalet Mungkin Evalet sengaja melakukan itu karena tahu jika Deleh dan yang lain akan menolongnya Perjalanan pun kembali dilanjutkan Tapi tiba-tiba badai salju datang dan membuat jejak iblis berkaki empat hilang Walaupun frustasi karena tidak kunjung menemukan tanda-tanda keberadaan Evalet dan yang lain Mereka terus berjalan Beralih ke para penculik dan tawanannya yang sudah sampai di ujung pegunungan Mereka berhenti untuk beristirahat dan kemudian melanjutkan perjalanan lagi Tapi di hari itu Evalet akhirnya ketahuan telah meninggalkan jejak dengan menjatuhkan gelang-gelangnya Pemimpin penculik yang mengetahui hal itu pun memberikan hadiah cambukan kepada Evalet Setelah mereka pergi, Deleh dan yang lain tiba Mereka lalu melihat gelang Evalet yang sudah berlumuran darah Tahu jika Evalet dan yang lainnya belum jauh Deleh dan kawan-kawan langsung bergerak untuk mencari lagi Dan kali ini mereka masuk ke dalam hutan Dan memang benar Para penculik itu membawa Evalet dan yang lain ke dalam hutan tersebut Awalnya perjalanan mereka bebek saja Tapi tiba-tiba seekor hewan buas datang dan menyerang salah satu penculik Karena situasi masih sangat berbahaya Para penculik memutuskan untuk berhenti dan beristirahat Dan di saat itulah Deleh melihat keberadaan Evalet Ketika Deleh berniat untuk menyelamatkan mereka malam itu juga Tik-tik menolak karena hutan itu bukan tempat yang pas untuk melakukan pembebasan Dia pun lalu memberikan ide untuk melakukan pemantauan secara bergilir Singkat waktu pagi pun tiba Terlihat salah satu penculik sedang menggoda Evalet Deleh yang tidak tahan dengan itu pun dengan cepat memukul si penculik dari belakang Dan lanjut menyelamatkan tawanan yang lain Tapi sial, aksinya diketahui hingga terjadilah aksi kejar-kejaran Di sisi lain, Tik-tik, Baku, dan Karen berusaha untuk menolong Deleh dan Evalet Tapi Karen malah tertangkap Ketika lanjut kabur, mereka malah pergi ke area burung predator Beberapa dari penculik dan juga Tik-tik pun akhirnya menjadi korban Sedangkan Deleh masih berusaha menolong Evalet dan Baku dari serangan burung predator Evalet dan Baku memang selamat Tapi sialnya mereka malah tertangkap lagi Hingga tersisalah Deleh dan Tik-tik yang terluka parah Dia lalu tetap melanjutkan perjalanan Sambil membawa Tik-tik yang tidak berdaya menggunakan tandu yang dia buat sendiri Setelah merawat Tik-tik, Deleh lanjut berburu Tapi tidak disangka jika dirinya akan jatuh ke dalam lubang jebakan Dan di sana selama berjam-jam Deleh jatuh pingsan Hingga hujan lebat turun yang membuat Deleh terbangun Dia panik karena di dalam lubang itu bukan hanya dirinya saja Melainkan ada smilodon atau macan bertaring tombak yang ikut terjebak juga Awalnya Deleh berniat untuk membunuh macan itu Tapi karena kasihan, dia mengurungkan niatnya dan justru menolong macan tersebut Setelah si macan terbebas, dia mendekati Deleh Deleh sendiri hanya bisa diam karena berpikir macan itu akan memakannya Tapi ternyata hewan itu malah pergi dan meninggalkan renon Tuhan yang Deleh gunakan untuk memanjat Tepat ketika pagi tiba, Deleh kembali menemui Tik-Tik yang sudah pulih Tik-Tik berkata jika semalam dia mendengar ada suara keributan di balik gunung Sesampainya di sana, mereka yang kelaparan pun langsung melahap makanan yang ada Tanpa mereka tahu jika penduduk suku itu datang dan akan menyerang mereka Di waktu yang sama juga, smilodon datang Dia datang bukan untuk memakan Deleh, melainkan melindunginya karena ingat jika Deleh telah menolongnya Lalu setelah memastikan keadaan aman, macan itu pun pergi Ternyata mereka adalah suku Naku Si kepala suku yang tahu akan ramalan pun langsung bertanya kepada Deleh Kok bisa dia berbicara dengan si macan gigi tombak itu? Di sini Tik-Tik malah lebih terheran-heran lagi Karena suku itu mampu berbicara bahasa suku Yagal Kepala suku lalu mengajak Deleh dan Tik-Tik untuk menikmati hidangan mereka Sambil menceritakan asal mula mereka bisa berbahasa suku Yagal Dia mengatakan jika dia dulu punya teman yang datang dari balik pegunungan Lalu mengajarinya bahasa suku Yagal Kepala suku juga berkata jika wajah temannya itu mirip dengan Deleh Hingga Deleh pun sadar jika orang yang sedang dibicarakan oleh ketua suku itu adalah ayahnya sendiri Selain mengetahui jika ayahnya itu bukanlah seorang pengecut Karena alasan kepergiannya adalah untuk mencari tempat baru bagi suku Yagal Deleh juga diberi uncuk di mana keberadaan ayahnya sekarang Katanya si ayah diculik oleh roh jahat lalu dibawa ke gunung para dewa Dan menurut ramalan Deleh akan memimpin suku Naku melakukan perjalanan menuju gunung para dewa itu Deleh pun bertanya-tanya dong kenapa kudu Aing Kepala suku lalu menunjukkan sebuah ramalan yang mengatakan jika ada seorang pria yang mampu berbicara dengan macan gigi tombak Maka orang itulah yang pantas memimpin mereka Singkat cerita semua orang sudah berkumpul untuk melakukan perjalanan ke gunung para dewa yang dipimpin oleh Deleh Dan di tengah perjalanan mereka bertemu dengan suku lain yang akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Deleh Perjalanan itu berlangsung sangat cepat Mereka bahkan tidak berhenti untuk beristirahat dan mengisi tenaga Jumlah pasukan juga semakin bertambah setiap harinya Tapi sayang perjalanan mereka kurang cepat Kata salah satu dari suku yang tinggal di pinggir sungai mereka telah pergi dengan burung besar Deleh pun langsung mengeceknya dan benar Burung besar atau yang sebenarnya adalah sebuah kapal telah mengangkut evolet dan tahanan yang lain Mereka kini tengah dalam perjalanan mengikuti alur sungai hingga tiba di sebuah tempat yang disebut Kepala Ular Yang lokasinya tepat di bawah bulan yang tidak bergerak Tik-tik lalu bertanya apa ada jalan pintas untuk menuju tempat tersebut Dan orang itu menjawab Ada, tapi harus lewat padang pasir yang sangat luas Dimana gunung pun terlihat sama seperti gundukan pasir Walaupun sudah diperingatkan jika sudah sampai sana mereka akan kehilangan arah Deleh tetap bersikuku untuk menempuhnya Perjalanan yang panjang itu pun dimulai Tapi sudah berhari-hari berjalan mereka hanya berputar-putar saja Sampai kemudian Deleh berhenti dan merenung Lalu teringat dengan perkataan si Kepala Suku Jika Kepala Ular terletak tepat di bawah bulan yang tidak bergerak Deleh yang tahu arti dari perkataan itu lalu memberitahu tik-tik Jika mereka bisa menemukan lokasi Kepala Ular Kalau mereka mengikuti arah bintang yang paling bersinar Hingga tak lama kemudian Sampailah mereka di lokasi Kepala Ular dan Gunung Paradewa Di sana mereka menemukan sebuah peradaban maju Yang dimana ada banyak sekali orang yang dijadikan budak Bahkan para manak pun mereka taklukan Peradaban itu dipimpin oleh Raja Dewa Misterius Yang mereka sebut sebagai Yang Maha Kuasa Ketika Dewa itu datang Seketika semua orang disuruh menunduk untuk memberikan penghormatan Di sini Dewa marah karena orang-orang bekerja sangat lambat Hingga dia pun meminta untuk mengorbankan salah satu dari para pekerja Kebetulan ada satu pekerja yang tidak mau menundukkan kepalanya Dia pun akhirnya dilempar hingga mati seketika Kembali ke Deleh dan pasukannya Di sini Deleh bingung bagaimana caranya masuk ke sana Sedangkan ada begitu banyak penjaga Tik-tik pun kemudian memberi saran Agar mengajak para pekerja bekerjasama untuk melakukan perlawanan Malam itu Deleh dan beberapa pasukannya Berusaha menyelinap masuk ke tempat para pekerja Di dalam sana Deleh dan kepala suku Naku Berusaha memujuk para pekerja untuk melakukan kerjasama Awalnya ketua pekerja itu menolak Tapi setelah dijelaskan jika Deleh adalah orang yang diramalkan pun Langsung membawa Deleh agar bertemu dengan mantan pelayan Dewa Yang selama ini mereka sembunyikan Deleh lalu bertanya apa yang harus dia lakukan untuk menaklukkan Dewa itu Si pelayan menjawab ada satu hal yang ditakuti oleh Dewa tersebut Yaitu orang yang memiliki tanda bintang-bintang Atau yang mereka sebut sebagai tanda pemburu Lalu di luar penjaga yang telah mengetahui ada satu penjaga yang telah dibunuh Dengan cepat mereka pun pergi untuk mencari pelakunya Para pekerja yang tahu akan hal itu kembali menyembunyikan si pelayan Tapi tiba-tiba saja Deleh kembali bertanya tentang gelang yang dipakai Kata si pelayan dia mendapatkan gelang itu dari temannya yang kini telah mati terkubur bersama yang lain Lalu setelah itu Deleh dan kepala sukunaku pun cepat-cepat kabur Sialnya tiga penjaga berhasil mengikuti Deleh Untung saja ada Tiktik yang sigap melawan Tapi sayangnya satu dari penjaga itu menyerang Tiktik dengan menusuknya Untung saja Tiktik mampu menyerang balik walau dirinya harus mendapatkan luka yang parah Tiktik yang tahu jika dirinya tidak akan selamat pun memberikan tombak putih kepada Deleh Sontak Deleh langsung menolak karena dia takut, panik, dan bingung Sebab dia merasa belum pantas untuk mendapatkan tombak tersebut Tapi Tiktik terus menyemangati Deleh hingga akhirnya dia pun tewas Di sisi lain Evolet yang dijual kini telah didandani Tapi kemudian datang salah satu penculik yang berniat untuk menggoda Evolet Evolet pun memanfaatkan situasi itu untuk mengambil senjata milik si penculik Tapi tiba-tiba para penjaga dan pelayan Dewa datang untuk menghentikannya Ketika si penculik itu dibawa pergi, para pelayan menyuruh Evolet untuk menaruh senjatanya lagi Mereka melihat bekas luka yang ada di tangan Evolet Dan bekas luka itu seperti bintang-bintang yang sama dengan ramalan mereka Pelayan itu lalu memberitahukannya kepada ketua pelayan hingga kemudian disampaikannya kepada Dewa Kembali ke Deleh yang masih berduka atas meninggalnya Tiktik Dia yang ragu harus melakukan apa didatangi oleh kepala suku Naku yang bercerita tentang ayah Deleh yang tidak pernah lupa kepada anaknya Dulu sebenarnya ayah Deleh sudah bersiap untuk pulang Tapi tiba-tiba saja orang-orang jahat itu menculiknya Deleh yang tergugah semangatnya pun kembali mengumpulkan pasukan dan menyusun rencana untuk melakukan penyerangan Keesokan harinya rencana pun dimulai Mereka berpura-pura menjadi pekerja dan menyembunyikan tombak dengan menguburnya Kemudian Deleh berusaha untuk membuat ketua manak marah Tapi ketika dia sedang melakukan rencananya, para penjaga tiba-tiba datang Karin yang melihat hal itu pun berusaha menghalaunya sendiri dan mengorbankan nyawanya Sampai kemudian Deleh berhasil membuat manak marah dan berlarian menabrak apapun yang ada di hadapannya Para pekerja yang melihat hal itu pun berangsur-angsur datang untuk bergabung Tapi tiba-tiba Evolet dibawa ke hadapan mereka dan dijadikan tawanan Dewa menyuruh Deleh untuk meninggalkan tempat itu atau nanti Evolet akan dibunuh sama seperti yang lainnya Pria itu sejenak terdiam lalu menyetujui persyaratan tersebut Tapi dia meminta kepada Dewa untuk membebaskan kaum Yagal juga Di sini Dewa pun setuju, tapi yang lain akan tetap bekerja untuknya seumur hidup Setelah mendengar itu, Deleh langsung melemparkan tombaknya dan tepat menancap di tubuh sang Dewa Deleh pun berkata jika itu bukan Dewa yang membuat semua orang berbondong-bondong menyerang para penjaga lagi Tapi di tengah kekacauan itu, Evolet dibawa kabur sama ketua penculik yang menyukainya Teriakan Evolet lalu terdengar oleh Deleh yang kemudian langsung mengejar Evolet sendiri juga berusaha kabur dengan menusuk si penculik Tapi ketika dia akan menemui Deleh, si penculik itu berhasil memanah dirinya Deleh yang marah pun dengan cepat membunuh penculik itu Peperangan juga dimenangkan oleh pasukannya Tapi dia harus melihat Evolet menghembuskan napas terakhirnya Di balik itu ternyata selama ini ibu tetua memantap perjalanan mereka Dia yang tahu jika kini Evolet telah mati, rela mengorbankan nyawanya hingga Evolet pun kembali hidup Setelah kejadian itu, Deleh dan yang lain pulang Kepala suku Naku juga memberikan biji-bijian kepada suku Yagal Yang ternyata dulu sempat ingin dibawa oleh ayah Deleh pulang Singkat cerita, sesampainya di rumah semua orang langsung menyambut kedatangan Deleh Mereka juga tidak takut kelaparan lagi karena biji-bijian pemberian suku Naku Sudah mereka tanam dan film pun berakhir Filmnya sih oke, cuman menurut Mimin ada yang janggal nih Endingnya gak masuk akal Mustahil gitu, kayak maksa banget ya pengen nyiptain akhir cerita yang happy ending Tapi gak apa-apa, namanya juga film ya kan Oke cuy, sekian video kali ini Saya rasa mengucapkan aturnun Bye and see you Sub indo by broth3rmax